Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ada satu lagi smartwatch dari Halo yang harganya terjangkau. Bahkan ini sangat-sangat terjangkau, cuma Rp200 ribuan aja. Ini adalah Halo Watch 2 Pro. Saya beli smartwatch ini di Shopee di harga Rp284 ribu aja. Apa aja yang ditawarkan oleh Halo Watch 2 Pro di harga yang sangat terjangkau ini? Yuk kita bahas. Bahasa desain dari Halo Watch 2 Pro ini mengingatkan saya ke smartwatch Huawei yang harganya hampir Rp2 juta itu. Tapi sebenarnya dari Halo juga ada yang mirip sih bentuknya, yaitu Halo RS4. Mirip ya? Overall desain dari Halo Watch 2 Pro ini saya suka. Terutama di bagian ini nih, ada perbedaan finishing di bagian frame dari bagian atas dan bagian bawahnya. Frame dari Halo Watch 2 Pro ini meskipun harganya murah, dia udah pake frame full metal. Di samping kanan ada satu tombol, di samping kiri disini kosongan aja, dan tampilan belakang seperti ini dia masih menggunakan polikarbonet alias plastik, dan disini ada tuh pin pogo magnetik untuk pengecasan. Untuk kacanya udah tupain 5D, jadi samping-sampingnya melengkung, menambah kesan elegan dari smartwatch ini. Serius, kalau kita lihat ini tuh kayak bukan harga Rp200 ribuan aja. Bukan cuma dilihat sih, dipegang juga smartwatch ini kayak bukan Rp200 ribuan. Untuk strapnya terbuat dari bahan TPU yang udah lembut, dan dia menggunakan sistem quick release di ukuran 22mm. Bakalnya juga cakep udah pake metal. Untuk panjangnya, kalau saya ukur dia 46mm, dengan ketebalan 11mm, dan kelebaran 37mm. Sedangkan untuk bobotnya standar aja nih, 47 gram. Dan ini penampakan Halo Watch 2 Pro di pergolongan tengah saya 16cm. Ya, menggunakan sistem strap yang seperti ini, jadi dimasukkan lagi ke dalam. Untuk rest weeknya, gak begitu responsif, tapi udah lumayan cukup sih. Kita coba sekali lagi. Nah, jadi ada sedikit jeda seperti itu. Kemudian panel layar yang disematkan di smartwatch yang murah ini, dia masih menggunakan panel TFT. Ya, kita harus memaklumi itu. Tapi jangan skeptis dulu, meskipun TFT, kualitas layar dari smartwatch ini menurut saya udah bagus. Bagus banget menurut saya untuk ukuran harga Rp200 ribuan. Ukuran layarnya 1,85 inci dengan screen to body ratio mencapai 65%. Jadi, bagian bezelnya gak tebal-tebal amat lah, apalagi kalau kita ingat harganya. Kemudian untuk sistem UI-nya, kemarin kita udah bahas Halo Solar Light. Dan ternyata UI-nya agak sedikit beda. Nah, untuk tampilan quick setting-nya, dia gede-gede kayak gini. Dan simple banget ya. Cuma ada 4 opsi nih, di bagian quick setting. Kalau kita swipe dari bawah, dia bakal masuk ke bagian menu. Nah, untuk mengakses notifikasi gak biasanya. Dia dari sisi kiri. Dan tampilan notifikasinya seperti ini. Untuk font-nya saya suka ya. Jadi, gak pake font jadul. Tapi untuk karakter yang ditampilkan, memang gak begitu banyak. Aliasnya masih sedikit. Segini aja nih. Kalau kita klik juga, tidak terjadi apa-apa. Jadi, memang yang ditampilkan hanya sebatas ini aja. Dan kalau kita swipe dari sisi kanan, dia akan masuk ke widget. Ini dia tampilan widget-nya. Jadi, untuk UI-nya udah lumayan responsif ya. Kecuali di beberapa keadaan kayak tadi ya. Pertama, nyala. Ketika raise to wake agak sedikit lambat. Tapi sisanya, kalau scrolling-scrolling di sini, mantep-mantep aja sih. Begitu juga ketika pertama kali layar nyala. Kalau kamu pake tombol. Jadi, bukan cuma pake raise to wake aja. Dia agak kurang responsif. Nuh, jedanya lumayan. Itu aja sih. Untuk sensor-sensornya, yang pertama tentunya ada pedometer. Untuk menghitung langkah kaki. Kemudian, tentunya ada heart rate monitoring. Untuk mengukur data jantung. Dan dia bisa all day. Bisa dilihat, ini laporan heart rate saya. Kemudian, tidak ketinggalan ada SPO2. Atau blood oxygen. Untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Tapi untuk ini, dia cuma manual ya. Selanjutnya, ada sleep tracker. Yang sayang sekali, saya belum nyoba fitur sleep trackernya. Ada juga stress level. Untuk mengukur kadar stress. Ini dia manual juga. Dan ada fitur female hold. Yaitu untuk cycle ya. Menstruasi. Hal selanjutnya, yang tidak saya sangka dari smartwatch ini. Karena harganya murah, ternyata mode olahraganya komplit. Alias banyak. Ada total 100 walkout modes. Yang tentunya, di harga segini, kamu nggak perlu nanyain apakah ada GPS atau nggak. Ya, udah jelas pasti nggak ada. Tapi, sayang sekali, smartwatch ini tidak bisa setting goal ya. Jadi, langsung masuk ke olahraga. Fitur lainnya yang mungkin selalu kamu tanyain. Seperti di sini ada breed training. Kemudian, weather. Musik controller. Yang bisa atur polumenya juga. Kemudian, jarang banget nih. Ada kalender. Dan juga kalkulator. Jadi, smartwatch ini meskipun murah. Lumayan lengkap ya. Apalagi, fitur-fitur standar sebuah jam. Seperti stopwatch, timer, alarm, dan yang lain-lain. Di sini udah ada. Bahkan yang saya kaget, di harganya yang murah, smartwatch ini udah support remote camera. Kamera bawaan lagi ya. Bukan di aplikasinya. Kita coba aja langsung. Ya, berfungsi dengan baik. Untuk mengaktifkan remote camera, kamu masuk ke aplikasi Helovine. Karena secara default, dia tidak aktif ya. Kemudian, masuk ke laboratori. Kemudian, silahkan set aja di sini. Pair bluetooth usus untuk kamera. Kemudian, untuk watch face yang tersedia di aplikasi Helovine. Ternyata, lumayan banyak ya. Untuk ukuran harga 200 ribuan. Ini belum habis-habis nih. Nah, udah habis. Segitu. Dan kamu juga bisa custom watch face melalui gallery dial ini. Kemudian, untuk baterai yang mereka tanamkan di smartwatch ini adalah sebesar 250 mAh. Lumayan kecil ya. Dan, ternyata dalam penggunaan saya, sehari ya berkurang antara 20-27%. Jadi, kalau dihitung-hitung, ini bisa bertahan 4-6 hari. Tergantung penggunaan dan juga sinkronisasi yang kamu setting di smartwatch ini. Oke, itu dia review saya di smartwatch affordable dari Helo. Yaitu Helo Watch 2 Pro. Smartwatch yang sangat murah ya, kalau kita lihat harganya. Tapi, ternyata menawarkan fitur-fitur yang cukup komplit. Dan, mulai mode olahraganya yang banyak ya, sampai 100. Dan, dia juga ada kalkulator, ada kalender, dan juga remote camera. Yang bahkan jarang kita temukan di smartwatch yang harganya lebih dari ini. Jadi, ini sangat worth it ya, untuk ukuran harganya. Bagi kamu yang tertarik dengan Helo Watch 2 Pro ini, silahkan kunjungi kolom deskripsi. Link pembelian sudah saya sertakan di sana. Terima kasih bagi yang udah nonton video review ini sampai selesai. Kalau kamu juga udah pake smartwatch ini, boleh share pengalaman kamu di kolom komentar. Oke, Rizal Pouzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.